kita lanjutkan kali ini sesi post-match press conference telah hadir dari persik kediri coach Haffi Rokah bersama Taufik dari perwakilan pemain langsung bisa menyampaikan komentarnya tentang pertanyaan tadi selamat malam yang pertama eh saya selamat kasih selamat ke dari Barito mereka pertandingan yang yang bagus dan saya juga mau sampaikan minta maaf kepada warga kediri kepada supporter kepada keluarga kita yang di kediri pertandingan jalan dari awal dengan banyak kesalahan kita banyak kesalahan posisi komunikasi tidak konsentrasi kita sudah baca kalau Barito bikin gol duluan pasti kita akan dapat kesusahan nanti untuk bongkar linea defensif mereka yang sangat kokoh itu yang terjadi ya tetap kita saya posisi saya sebagai coach siap di evaluasi sama manajemen memang itu resikonya dari pekerjaan saya ini dan seperti itu juga ke bawah saya harus juga evaluasi kinerja pemain karena beda sekali perjuang mereka dalam tekanan sebelum kita bisa lolos dari degradasi sampai sekarang ada sedikit rasa kenyamaan dan itu sama sekali saya nggak bisa terima soal taktikal teknikal itu kan normal kita bisa kalah tapi dengan masalah konsentrasi atau masalah lepas dari tanggung jawab itu kan patut di evaluasi yang pertama orang yang di di evaluasi itu saya yaitu saya siap saya siap untuk tanggung jawab dengan kekalahan ini baik terima kasih pas roka mungkin Taufik dari pemain bisa menyampaikan malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk pertandingan malam ini yang pasti juga yang pertama saya mengucapkan selamat buat tim Barito dan pastinya sebagai pemain saya dan teman-teman juga sudah cukup bekerja keras dengan hasil yang kita dapat ini pastinya sangat mengecewakan dan pastinya juga pasti banyak evaluasi dari tim pelatih untuk pemain itu kedepannya yang harus kami perbaiki bagi pemain masing-masing juga pastinya dan ya kayak Kutroka bilang juga tadi kami banyak hilang fokus di limit awal sampai ke colongan dan setelah itu juga kita menekan dan ada beberapa puluhan juga tidak bisa terjadi goal yang pastinya untuk pertandingan selanjutnya kami harus benar-benar fokus benar-benar kerja keras lagi untuk pertandingan selanjutnya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi untuk depannya dan sebagai pemain juga saya dan tim mohon maaf kepada masyarakat khususnya persikmania semoga hasil malam ini dan pastinya kami tetap minta dukungannya untuk depannya dengan selanjutnya bisa lebih baik lagi terima kasih terima kasih topik langsung saya lanjutkan rekan media yang hadir di ruangan ini terlebih dahulu mungkin ada yang ingin tanyakan silahkan mas bagus dari jawab ya seperti waktu kita kejulagang nggak pernah kalah ya sekarang kita harus terima kalau memang lagi susah menang setelah kita dapat target mungkin intensitasnya pemain secara konsentrasi kurang jadi kita masih ada peluang dua kali pertandingan lagi dimana kita akan maksimalkan peluang itu untuk bisa menangkap pertandingan baik saya lanjut untuk pertanyaan dari rekan media yang ada lewat layar zoom tadi di pertandingan tadi di babak yang kedua pertandingan permainan persik jauh lebih hidup apakah sebenarnya komposisi tersebut memang lebih ideal menjadi starting telepon atau mungkin itu punya pandangan lain dia kita membaca pertandingan karena kita tahu kita akan dapat tekanan dari lawan kita mencoba untuk babak pertama itu paling enggak kita membawa pertandingan untuk nol tapi ternyata kita bikin kesalahan yang fatal dimana mereka bisa bikin gol makanya sebenarnya babak kedua memang lebih hidup tapi tetap kita nggak bisa mencetak gol dan kalau kita punya peluang dan kita nggak bisa manfaatkan dengan benar akhirnya tim lawan biasanya dapat peluang dan bisa manfaatkan jadi seperti itu sepak bola oke kut pertanyaan berikutnya kut di dua laga tersisa persik yang akan menghadapi lawan yang relatif lebih berat kuts dan kalau memang bisa terancam juga keluar dari 10 besar kuts ya jelas memang target kita adalah kalau bisa selesai kompetisi dengan 10 besar dan tidak ada kata lain kalau memang kita harus ambil poin kita nggak bisa pilih lawan memang jadwalnya sudah seperti itu persip sama Bali Bali jadi kita akan maksimalkan dua pertandingan itu untuk dapat kemenangan dan tetap di posisi 10 besar pertanyaan selanjutnya untuk Taufik sebagai pemain tadi di pertandingan tadi bermain tampak berbeda dari laga-laga sebelumnya apakah memang karena sudah merasa aman dari degradasi atau mungkin ada hal lain silakan ya yang pasti kami sama dari pertandingan sebelumnya kami tidak merasa ini karena kami punya target juga setiap pemain pastinya dan di tim ini juga kita selalu fight kita target kita tadi harus mendapatkan poin sebetulnya sepak bola kadang sudah ini juga kita hilang fokus lain kesenterasi semua ya pastinya banyak evaluasi buat untuk ke depan baik terima kasih Taufik dan itu menjadi pertanyaan yang terakhir kalau begitu untuk sesi post-med press conference dari tim Persik Kediri di akhiri terima kasih banyak ke Seroka dan juga Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Santi